Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada Damai sejahtera, sukacita, senantiasa melimpah kiranya dalam hati dan kehidupan saudara Kita semua pasti punya keinginan untuk hidup berbahagia Kebahagiaan yang seringkali terpikir oleh kita adalah suatu keadaan tertentu yang harus kita capai Misalnya, saya akan bahagia kalau saya punya rumah Saya akan bahagia kalau tinggal di luar negeri Saya akan bahagia kalau punya pekerjaan yang bagus Atau, saya akan bahagia kalau saya menikah Dan lain-lain, masih banyak lagi contoh yang berbeda-beda Menurut masing-masing orang Kebahagiaan itu sebenarnya adalah keadaan hati kita Bahagia itu terletak pada hati yang bersyukur Tuhan Yesus mengucapkan 10 ucapan bahagia Di dalam Injil Matius Di antaranya adalah berbahagialah orang yang miskin Berbahagialah orang yang berduka cita Berbahagialah orang yang murah hati Yang kalau kita perhatikan ternyata kebahagiaan itu Bukanlah disebabkan oleh keadaan Dan tidak bergantung pada keadaan Tapi merupakan pilihan setiap orang Sekaligus juga adalah anugerah dari Tuhan Kita dapat memilih untuk berbahagia Atau tidak berbahagia Sesungguhnya Tuhan sudah menganugerahkan Kebahagiaan itu dalam hidup kita Tinggal bagaimana kita Memilih untuk hidup dalam kebahagiaan itu atau tidak Bahagia bukan soal dimana kita berada Atau keadaan kita Bukan soal seberapa banyak harta yang kita miliki Bukan soal kehebatan atau kekuatan kita Bukan pula soal kesuksesan atau prestasi kita Kebahagiaan itu ada di dalam hati Yang selalu sadar akan anugerah Allah Dan senantiasa bisa bersyukur Di dalam Masmur 34 ayat 8 Disitu tertulis Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu Berbahagialah orang yang berlindung padanya Sudara yang dikasih Tuhan Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi Yang selalu berbahagia Di dalam Tuhan Bahagia itu sederhana Di dalam keadaan sudara Dimanapun sudara saat ini Situasi apapun yang sudara alami Sudara bisa berbahagia Asalkan sudara mengerti Betapa luar biasanya Anugerah Allah Anugerah Tuhan dalam kehidupan sudara Dan asal sudara bisa Senantiasa mengucap syukur Kepada Tuhan Disitulah Sudara bisa mengalami Kebahagiaan Sebab kebahagiaan yang sejati Hanya ada di dalam hati Yang senantiasa bersyukur Kepada Tuhan Puji Tuhan sudara Tuhan Yesus memberkati Dan sampai berjumpa dalam Renungan yang berikutnya Haleluya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!